Namun pertanyaannya, bagaimana bentuk sholat yang dikerjakan Rasulullah, berapa rokaat, dan kapan saja waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sholat Nabi sebelum Israq Mi'rad? Lazim diketahui bahwa sholat diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad setelah Israq dan Mi'rad Artinya, kewajiban sholat baru ada setelah peristiwa Israq Mi'rad Ini disepakati oleh mayoritas ulama Meskipun mereka berbeda pendapat kapan waktu terjadi Israq Mi'rad Perlu diketahui, kewajiban sholat lima waktu memang baru muncul setelah Israq Mi'rad Tapi, bukan berarti sebelum itu Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan sholat Sebetulnya, kewajiban sholat sudah ada sebelum peristiwa Israq Mi'rad Sholat diwajibkan kepada Nabi Muhammad sejak awal ia diangkat sebagai nabi dan menerima wahyu pertama Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daro Qutni Bahwa Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama Dan mengajarkan Rasul Wudhu dan sholat Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daro Qutni Menurut Ibnu Ishaq, kewajiban sholat dimulai sejak Rasulullah menerima wahyu pertama Bahkan, Rasul dan Khadijah sudah sholat sebelum sholat lima waktu diwajibkan Tidak hanya itu, para sohabat juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan sholat dan berbuat baik Ini dipahami dari hadis yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali Dalam kitab Fathul Bari Syarah Suhaqih Al-Bukhari Dalam kitab itu, Ibnu Rajab menulis yang artinya Ibnu Abbas berkata dari Abu Sufyan tentang hadis Herakilius Bahwa Nabi S.A.W. memerintahkan kami sholat, jujur, dan menjaga harga diri Riwayat ini terdapat dalam Syafih Al-Bukhari Menurut Ibnu Rajab, adanya riwayat ini menunjukkan Rasulullah sejak awal sudah memerintahkan umatnya untuk sholat Berkata jujur dan menjaga harga diri Bahkan ia sendiri juga melakukan hal yang sama sebelum adanya kewajiban sholat lima waktu Ibnu Rajab menegaskan yang artinya Hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra sangatlah banyak Berapa rokaat sholat sebelum Isra dapat dipahami bahwa perintah mengerjakan sholat sudah ada sebelum peristiwa Isra Namun pertanyaannya bagaimana bentuk sholat yang dikerjakan Rasulullah Berapa rokaat dan kapan saja waktunya Merujuk pada penjelasan Ibnu Rajab dalam Fat Fulbari Ulama berbeda pendapat terkait bagaimana sholat Rasul sebelum Isra Tetapi yang paling penting seluruh ulama ingin membuktikan bahwa kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra Ibnu Rajab menjelaskan yang artinya Tetapi ada yang mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan pada Rasul pada awalnya adalah 2 rokaat subuh dan 2 rokaat waktu malam Kota Jah mengatakan sholat pertama kali adalah 2 rokaat subuh dan 2 rokaat Isya Dengan demikian perintah sholat pertama kali tidak langsung 5 waktu Tetapi hanya 2 kali sehari yaitu 2 rokaat di waktu subuh dan 2 rokaat di waktu Isya Sholat Nabi sebelum Mi'raj Kemudian masih timbul pertanyaan kira-kira sholat apa yang dikerjakan Nabi sebelum Mi'raj Sebagai mana diketahui sebelum Mi'raj Rasulullah berhenti di Baitul Maghidis untuk mengerjakan sholat Hal ini seperti dikisahkan dalam banyak hadis Isra Mi'raj Salah satu penggalan hadis tersebut adalah Tumma daholtul masjidah fasolaitu fihi rokaatain Yang artinya Kemudian Rasul masuk masjid dan sholat 2 rokaat Ali Mullah Al-Khari dalam Mirkotul Mafatih pada saat menjelaskan hadis ini mengatakan Yang artinya Maksudnya sholat tahiyatul masjid Secara lahir inilah sholat yang diikuti oleh para nabi Sehingga Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi Merujuk pendapat Mullah Al-Khari Sholat yang dikerjakan nabi di Baitul Maghidis adalah sholat tahiyatul masjid Dan jumlah rokaatnya 2 rokaat Dengan demikian Kewajiban sholat sudah ada sebelum Isra Mi'raj Meskipun jumlahnya tidak seperti sholat 5 waktu Begitu pula kewajiban wudhu Cara wudhu dan sholat ini diajarkan langsung oleh Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun pertanyaannya Bagaimana bentuk sholat yang dikerjakan Rasulullah Berapa rokaat dan kapan saja waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sholat nabi sebelum Isra Mi'raj Lazim diketahui bahwa sholat diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad setelah Isra dan Mi'raj Artinya kewajiban sholat baru ada setelah peristiwa Isra Mi'raj Ini disepakati oleh mayoritas ulama Meskipun mereka berbeda pendapat kapan waktu terjadi Isra Mi'raj Perlu diketahui kewajiban sholat lima waktu Memang baru muncul setelah Isra Mi'raj Tapi bukan berarti sebelum itu Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan sholat Sebetulnya kewajiban sholat sudah ada Sebelum peristiwa Isra Mi'raj Sholat diwajibkan kepada Nabi Muhammad Sejak awal ia diangkat sebagai Nabi Dan menerima wahyu pertama Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad Dan Ad-Daro Qutni Bahwa Terima kasih telah menonton!